Dengan indah Oh iya dengan indah, selamat pagi Indah Iya, nah untuk hari ini sendiri di Batam tuh ada informasi apa sih yang kira-kira menarik untuk disampaikan ke pendengar Voice of Indonesia? Iya, pagi hari ini kota Batam patut diapresiasi juga di Ketua Andriau Karena Batam sudah nihil kasus Covid-19 nya untuk hari Rabu kemarin terupdate terakhir ya Dan selain itu juga capaian harian vaksinasi booster juga terus ditingkatkan untuk kurang kota Batam Selain itu juga ada beberapa persyaratan yang masih juga memberatkan dan juga ribetnya prosedur wisatawan mancanegara untuk berhubur ke Batam Ini juga masih terus diajukan dari pihak pemerintah bagaimana kalau para pelancong dari luar negeri itu tidak harus lagi PCR Karena ini juga bisa membuat antrian yang cukup panjang begitu indah di kota Batam Dan selain itu ada juga safari Ramadan yang dilakukan oleh pemerintah setempat wali kota Batam Dan wakil wali kota Batam itu turun ke masyarakat untuk bersama-sama berbuka puasa, melaksanakan salat terawih bersama Ini dikemas dalam program safari Ramadan Jadi wali kota dan wakil wali kota menyebar ke beberapa wilayah khususnya 12 kecamatan 64 kelurahan Untuk berbagi informasi atau juga mendengarkan keluhan-keluhan dari masyarakat sambil berbuka puasa bersama Seperti itu indah Oke, Amira menarik tadi ngobrol tentang pariwisata Kalau dilihatnya sendiri dari pariwisata di Batam ini saat ini seperti apa? Apalagi sudah mulai dibuka perbatasannya dengan Singapura Apakah yang datang ini pelancongnya sudah mulai banyak? Kalau di Batam pelancongnya sudah mulai banyak Cuma terutama dari Singapura ya Cuma yang mereka keluarkan itu adalah harus mengantungi terlebih dahulu PCR Dan di Batam itu antriannya cukup panjang Walaupun sekarang sudah diatasi dengan cukup banyaknya kontor-kontor untuk bisa menjalankan PCR Tetapi dari pihak pelaku wisata menginginkan bagaimana kalau di Batam itu tidak harus PCR lagi Jadi sama seperti di Bali, seperti itu Begitu indah Nah, dari update terakhir sendiri Apakah di bulan Ramadhan ini ada peningkatan juga untuk para pelancong dari Singapura? Lumayan, lumayan Dan tapi sampai dengan saat ini masih bertaraf khususnya di Singapura dan Malaysia Yang paling banyak dari Singapura indah Oke, untuk dari suasana bulan Ramadhan sendiri di sana seperti apa nih? Ramadhan di sini cukup menyenangkan karena Batam sudah level 1 ya indah ya Jadi, walaupun kita sudah level 1 sudah bisa buka puasa bersama tetapi dengan protokol kesehatan seperti itu ya Sholat juga tidak berjarak lagi dan safari Ramadhan yang biasanya tidak dilakukan oleh wali kota dan wakil wali kota sekarang sudah bisa berkumpul kembali bersama dengan masyarakat Jadi, sudah cukup menyenangkan begitu Apalagi ini anak-anak indah Sekolah-sekolah sudah mulai kembali lagi yang namanya mengadakan pesantren Ramadhan Jadi, cukup meriah juga karena anak-anak sudah bisa mengadakan kegiatan pesantren Ramadhan Yang memang sejak pandemi ini tidak ada sama sekali kegiatan yang dilakukan khususnya di bidang pendidikan Oke, nah Amirah, kan Amirah ini sebagai orang Batam sendiri bisa dong diceritakan ya kepada pendengar voice of Indonesia kan banyaknya dari luar negeri Seperti apa sih yang khas nih di Batam dalam menjalankan bulan Ramadhan? Ada tradisinya? Kalau tradisi khasnya pasti berkumpul dengan keluarga ya, itu yang paling pasti Dan juga makanan-makanan khas yang sering harus ada pada saat buka puasa, takjionya begitu Itu yang cukup khas di kota Batam adalah tetarik dan juga mungkin ada roti jawa Ada beberapa makanan nasi lemak atau nasi dagang yang mungkin itu menjadi salah satu kebiasaan orang-orang yang ada di kota Batam Setiap bulan suci Ramadhan berburu takjil seperti itu, Indah Berburu takjil, sama berarti yang selalu di Jakarta Oke Amirah, terima kasih cerita-citanya dan juga nanti kita akan tunggu kembali ya kabar dari Batam selanjutnya Baik, terima kasih Indah, selamat pagi Selamat pagi